Oke soal nomor 17 katanya disini perhatikan pernyataan berikut. Nah kita mencet pernyataan ini benar atau salah gitu ya. Diketahui persamaan gelombang Y. Y sama dengan 0,2 cos 15 pi X sin 9 pi T. Dengan Y dan X dalam meter serta T dalam sekon. Pernyataan yang benar berdasarkan persamaan gelombang tersebut ditunjukkan oleh. Oke jadi disini kita buat keterangannya masing-masing dulu. Disini adalah 2A. Yang ini adalah K. Yang ada X ini K. Ini adalah Omega. Nah jadi dia ini adalah cos KX. Berarti dia ujung bebas. Ujung bebas itu dia pertama itu terdiri dari perut dulu baru simpul ya. Nah ini menentukan buat apa rumusnya berkebalik nanti ya. Yang ditanya amplitude gelombang kayak kita cari nomor 1. Amplitude gelombang itu berarti 2A sama dengan 0,2. Berarti A sama dengan 0,2 per 2 sama dengan 0,1 meter. Berarti pernyataan 1 salah ya. Pernyataan 2. Amplitude gelombang di titik P dengan jarak 0,45 dari bidang kantor. Oke kalau nomor 2 itu berarti amplitude stasioner itu ya. Berarti yang kita ambil adalah Y sama dengan 0,2 cos 15 PX. Oke. Nah kita masukkan X-nya ketika berapa? 0,45 ya. Berarti 0,2 cos 15 P itu kita ganti jadi 180 darjad X-nya 0,45. Nah jadinya disini 0,2 cos itu hasilnya adalah sekitar 1.245 ya. Kalau kita kaliin itu berapa? 15 kali 180 kali 0,45. Ya 12.005, 1.215 ya. Nah jadinya 0,2 cos 1215 ini sama dengan cos min 45 derajat ya. Jadinya cos 4 min 45 derajat itu adalah setengah 1 per 2 min ya. Min 1 per 2 akar 2. Jadinya ini dapat min 1 per 2 akar 2. Nah ketemulah kita amplitude pada jarak X itu adalah setengah, oh bukan, ini dikaliin lagi ya. Jadinya 0,1 jadinya ya, min 0,1 akar 2. Oke. Nah ini dia nggak min, oke kita skip dulu nomor 3, nomor 2 sorry, kita cari nomor 3 lagi ya. Nah cepat rambat V, V itu kan omega per K, ya kan. Berarti V sama dengan omega kita adalah 9P, K kita adalah 15P. Jadi cari-cari 9 per 15 itu sama dengan berapa? 0,6 ya, 0,6 meter per sekon. Berarti nomor 3 benar. Kemudian jarak simpul ketiga, berarti yang nomor 4 itu X simpul ketiga, berarti N-nya sama dengan 2 ya. Kita pakai rumus 2N, ya, tambah 1, lambda per 4. Nah kita cari lambda dulu ya. Lambda kita adalah, sini aja, biar ada space nanti ya. Lambda itu K sama dengan 2P per lambda, berarti K kita adalah 15P, 2P per lambda. Berarti lambda sama dengan 2P per 15, cari-cari, jadinya 2 per 15, oke. Nah ini kita lambda 2 per 15, kita masukkan ke sini ya, jadinya, kan N-nya 2 nih. Berarti 2 dikali 2, tambah 1 dalam kurung, lambda kita 2 per 15, per 4 lagi. Atau kita lanjutin di sini aja kali ya. Oke, berarti XS3 sama dengan 2 kali 2, tambah 1, dikali ya, lambda kita 2 per 15, per 4, ya. Jadinya ini berapa nih, 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5, berarti jadinya 5, 2 per 15, per 4 lagi. Berarti ini boleh kita coret nih, ini 3 ya. Jadinya hasilnya adalah 2 per 3, dikali 1 per 4 gitu. Oke, jadinya adalah, ini coret, 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 ini�를 dapat 2. Berarti dapatnya adalah 1 per 6, 1 per 6 ya. 1 per 6, oke. Nah, salah lagi. Nah, jadi kemungkinan di sini, ini mungkin maksudnya nggak min kali ya. ya berarti yang mendekati aja lah kita ambil berarti jawaban 2 dan 3 ya 2 dan 3 oke jawabannya adalah C tapi seharusnya disini min ya min seharusnya oke